Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini anak akan menjelaskan tentang gerhana matahari Dimana gerhana matahari adalah peristiwa tertutupnya matahari oleh bulan Yang mengakibatkan terhalangnya cahaya matahari sampai ke bumi Gerhana matahari mengakibatkan keadaan pada siang hari menjadi gelap Gerhana matahari dapat terjadi jika matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus Sehubungan dengan terjadinya gerhana matahari terdapat bagian yang disebut dengan umbra dan daerah penumbra Daerah umbra adalah daerah di bumi yang menerima bayangan inti bulan Sehingga daerah ini adalah daerah yang gelap Daerah penumbra adalah daerah bumi yang menerima bayangan kabur bulan Dan daerah ini adalah daerah yang cukup terang dibandingkan daerah umbra Gerhana matahari terbagi menjadi tiga Gerhana matahari total, sebagian, dan cincin Bedanya apa? Gerhana matahari total adalah gerhana matahari yang terjadi di permukaan bumi Yang menerima atau tertutupi oleh bayangan-bayangan umbra bulan Gerhana matahari sebagian Itu gerhana matahari yang terjadi di permukaan bumi yang tertutupi oleh penumbra bulan Sehingga matahari tidak tertutup sempurna oleh bulan Jadi gerhana matahari total terjadi di sini Gerhana matahari sebagian terjadi di sini Sedangkan gerhana matahari cincin terjadi pada saat bulan Itu berada pada titik terjauhnya dari bumi Jadi misalkan dia di sini Titik terjauhnya dari bumi Nah pada kedudukan ini panjang kerucut dari bayangan umbra bulan ini Tidak cukup untuk menutupi bumi Nah tetapi perpanjangan umbra bulan yang akan menutupi bumi Nah daerah di permukaan bumi yang terletak di perpanjangan umbra bulan Mengalami gerhana matahari cincin Nah di daerah yang terkena gerhana ini Matahari tampak bercahaya yang bentuknya seperti cincin Bagaimana? Apakah menurutku?